Pemirsa Polda Metro Jaya memeriksa selebgram Ria Ricis terkait kasus pengancaman dan pemberasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis melapor ke pihak kepolisian, usai menjadi korban pemberasan dan diancam akan disebarkan foto dan video pribadi oleh terduga pelaku. Artis Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan subit sebar di Treksimsus, Polda Metro Jaya pada Senin Sore. Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemberasan dan pengancaman melalui media sosial oleh orang tak dikenal. Ria Ricis merasa dirugikan dan meminta terduga pelaku cepat di proses hukum. Menurut polisi, Ria Ricis diancam akan disebarkan foto dan video pribadinya apabila menolak untuk menyerahkan uang senilai 300 juta rupiah ke rekening bank atas nama Jackie. Adanya kemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi dan disini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya saja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban. Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan pemberasan dan pengancaman yang dialami artis Ria Ricis. Di Jakarta, Hermi Sajang Bati melaporkan.